Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsletik listrik sebuah rumah warga di Jalan Joko, Kota Palembang terbakar. Menko Perekonomian memastikan tak ada pemotongan anggaran pada program makan siang gratis oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Stok minyak goreng bersubsidi minyak kita di sejumlah pasar di Palembang sedang langka. Ya belasan kilogram sabu-sabu dimusnahkan petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan pada kamis siang pekan lalu. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan jaringan narkoba internasional pada bulan Juni 2024 lalu. Petugas menangkap 3 orang pemilik barang sabu-sabu. Supriyadi Rudi Hartono dan Mat Ali dihadirkan petugas untuk menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba sabu-sabu di alaman Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan adalah 13 kilogram sabu-sabu. Pemusnahan dilakukan dengan cara mencampur deterjen sebelum dihancurkan menggunakan blender. Pemusnahan ini merupakan hasil pengungkapan kasus dari ketiga tersangka pada 9 Juni lalu. Sabu-sabu asal Malaysia ini dibawa melalui jalur darat. Kasus ini terbongkar saat dilakukan penangkapan di jalan lintas Sumatera-Palembang, Jambi. Kita dapatkan tersangka inisial S dan satu tas warna hitam. Dan setelah kita lakukan penelidahan, kita temukan tersangka warna hitam berisi 10 bungkus busan. Itu kita belum bimbang, kurang lebih sekitar 10 kilo. 10 kilo, kemudian dari hasil interagasi dan pengembangan, kita bisa mengembangkan dengan kontrol deletori, mengembangkan tersangka inisial RH dari pengembangan itu. Dan dari RH, karena kita lakukan pengelidahan, penangkapan pada saat itu, itu lokasi pas di samping kantor, di bejak samping di Sumatera-Salatan, pas yang rumah-rumah, kubuk-kubuk itu mungkin di situ ada tempat pembakaran arang. Diduga ketika tersangka merupakan sindikat peredaran narkotika jaringan internasional. Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati karena petugas menjeratnya dengan undang-undang tentang narkotika. Deddy Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi berikutnya, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menepis kabar adanya pemotongan anggaran makan siang gratis. Erlangga memastikan tidak ada pemotongan anggaran pada program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menepis isu pemotongan anggaran makan siang gratis dari semula Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Erlangga memastikan anggaran program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto itu tetap pada nilai yang ditentukan di awal dari APBN 2025 sebesar Rp71,5 triliun. Dalam pelaksanaannya nanti, Erlangga menyebut besaran anggaran akan berbeda di tiap daerah. Pernyataan ini disampaikan Erlangga saat memimpin apel persiapan penanganan karhutlah Sumatera Selatan di kota Palembang. Sulitnya mendapatkan pupuk berimbas terhadap turunnya produksi jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penurunan produksi jagung mencapai 35 persen dari biasanya. Kondisi ini semakin diperparah dengan anjloknya harga jagung di pasaran. Petani jagung di desa Sabah Lioh, kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sedang gelisah. Penyebabnya karena hasil panen jagung mereka kali ini menurun drastis bila dibandingkan sebelumnya. Penurunan hasil panen jagung ini mencapai 35 persen. Jika sebelumnya 1 hektare lahan dapat menghasilkan 8 hingga 9 ton jagung. Namun pada panen kali ini petani hanya bisa mendapatkan 5 hingga 6 ton saja per hektarnya. Penurunan hasil panen ini disebabkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga mereka harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Ini hasil panen jagung menurun. Biasanya dalam per hektare kalau lagi bagus bisa dapat berapa banyak? Bisa dalam 1 hektarnya itu kalau jagung dalam 1 hektarnya bisa 8 sampai 9 ton per hektare. Sekarang? Sekarang ini mungkin cuma 6 sampai 5 lah. Terus penyebabnya kira-kira kenapa ya Pak ya? Ya penyebabnya itu dari harga pupuk, dari segi pupuk. Pupuk mahal jadinya petani itu mengurangi dosisnya. Nah jadinya tanaman jagung itu kurang hasilnya gitu? Kalau untuk harga jual sendiri seperti apa Pak? Wah kalau harga jual jangan ditanya Pak, jos! 3.500! Itu naik apa turun? Hancur! Biasanya berapa itu perjuannya? Biasanya itu 5.000, sekarang 3.000 petani mau dapat apa Pak? Kalau dibanding dengan ongkos tanam sampai panen ini untung apa rugi kira-kira? Wah positif rugi! Tidak hanya produksi jagung yang turun, harga jual jagung di pasaran pun juga ikut anjlok. Harga jagung kini dibanderol dengan harga 3.500 rupiah per kilogram, dari sebelumnya 5.000 rupiah per kilogram. Petani berharap adanya perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Ogan Komreng Ulu Timur untuk memulihkan kondisi ini, agar nasib para petani tidak semakin terpuruk. Deddy Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komreng Ulu Timur. Stok minyak goreng rakyat bersubsidi atau minyak kita di sejumlah pasar di Palembang saat ini sedang langka. Menurut pedagang, langkanya minyak kita sudah terjadi sejak satu bulan terakhir, seiring dengan kabar akan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Stok minyak goreng kemasan rakyat bersubsidi atau minyak kita di sejumlah pasar di Palembang kosong atau langka. Di pasar kilometer lima, minyak kita sudah kosong sejak satu bulan terakhir. Hanya satu toko sembahku saja yang masih menjual stok lama. Masih tersisa beberapa liter di dalam kemasan botol. Seorang pedagang mengungkapkan kosongnya stok minyak kita terjadi dari agen bersamaan dengan permintaan masyarakat atau konsumen yang semakin meningkat. Pedagang juga belum mendapatkan kepastian kapan stok minyak kita akan kembali aman. Di pasaran, harga minyak sudah mengalami kenaikan dari Rp14.000 per liter, kini menjadi Rp16.500 per liter, menyusul kabar rencana kenaikan harga. Langkanya persediaan minyak kita memaksa pedagang terpaksa membeli minyak goreng kemasan lain dengan harga mulai Rp17.500 per liter. Minyak kita sendiri ini kandangnya kosong ya? Kosong, masih sebulan lebih. Sudah sebulan lebih? Sudah masuk. Untuk banyak nggak sih warga yang misalnya selama kosongnya? Banyak. Keminannya banyak. Untuk harganya sendiri memang jauh berbeda dari minyak kemasan lainnya? Beda seribu. Seribuan. Sebelum kosong kemarin harganya berapa? Rp16.500. Rp16.500. Sudah naik. Sebelumnya Rp16.500. Nahin Rp16.500. Ini kosongnya di mana kok biasa kemarin? Hah? Kosongnya di mana nih biasa kemarin? Dari agen dah ganti. Dari agennya nggak ada. Gak soh, ya memang udah ganti dari sini. Kenaikan harga minyak goreng juga terjadi pada minyak curah menjadi Rp18.000, dari sebelumnya Rp17.000 per liter. Mama Tardiansyah melaporkan dari Palembang. Ya informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih.